Sanarkoba Malpores Ogan Komering Ulu Selatan berhasil menangkap seorang ongnum aparatur sipil negara pemakai narkoba. Mirsnya pelaku berprofesi sebagai guru di salah satu sekolah dasar negeri di Kabupaten Oku Selatan. Baru Rozi, 30 tahun warga Pasar Lama Ulu Kelurahan Bumi Agung, Kecamata Muara II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, yang sehari-hari berprofesi sebagai pengajar di bergol polisi. Pelaku ditangkap setelah putus mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang yang selalu membawa narkoba di depan sebuah kontrakan di Desa Sukajaya, Kecamatan Buai Rawan, Ogan Komering Ulu Selatan. Petugasan narkoba Malpores Oku Selatan langsung menurunkan tim kelapangan untuk melakukan pengembangan dan penangkapan. Pelaku berhasil ditangkap dengan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 1,43 gram diamankan dari dalam kantong silana tersangka. Selanjutnya tersangka dan barang bukti tersebut dibawa ke Malpores Oku Selatan untuk dilakukan penyelidikan dan penyelidikan lebih lanjut. Ya, jadi pada diri FR yang menjabat pekerjaan sebagai ASN ini ditemukan 3 paket. Diakui Pak Haru Rozi, barang haram tersebut sengaja dibelinya untuk dikonsumsi sendiri. Untuk mempertanggungjawabkan, petugas menjerat pelaku menggunakan pasang 112 dengan ancaman minimal 5 tahun penjara. Dari Oku Selatan, Teddy Hendrawan, AI News melaporkan.